Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Pilapis Channel yang mengulas seputar perikanan Teman-teman, di video kali ini Saya akan sedikit sharing Terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan Dalam budidaya ikan nila Budidaya ikan nila dapat menjadi usaha yang menguntungkan Jika dilakukan dengan baik Namun, ada beberapa praktik yang perlu dihindari Agar menjaga kesehatan ikan Dan keberhasilan budidaya Anda Hal pertama Overcrowding Jangan mengisi kolam Atau wadah budidaya ikan nila Terlalu padat Ikan memerlukan ruang yang cukup Untuk pertumbuhan Dan perkembangan yang sehat Lakukan perhitungan Lebih detail Antara jumlah tebar ikan Dengan luas kolam ikan Kalaupun harus mengisi kolam dengan tebar padat Maka harus diperhitungkan pula Antara kebutuhan pakan dan oksigenasi ikannya Kedua Overfeeding Jangan memberi makan ikan terlalu banyak Overfeeding dapat menyebabkan masalah kualitas air Dan penyakit pada ikan Ketiga Kualitas air yang buruk Pastikan kualitas air selalu terjaga Jangan biarkan air terlalu kotor Atau tercemar Karena hal ini Dapat mengganggu kesehatan ikan Keempat Penggunaan obat-obatan yang tidak tepat Gunakanlah obat-obatan Atau produk kimia Dengan hati-hati Dan sesuai petunjuk Penggunaan yang salah Dapat merugikan ikan dan lingkungan Kelima Pemilihan bibit yang tidak sehat Pastikan bibit ikan nila yang anda updidayakan Dalam kondisi sehat Dan bebas dari penyakit sejak awal Keenam Penggunaan pakan yang tidak sesuai Pastikan memberi makan ikan nila Dengan pakan yang sesuai Dengan kebutuhan nutrisinya Ketujuh Kurangnya pemantauan Penting untuk secara teratur Memantau kesehatan ikan Dan kondisi lingkungan bodhidaya ikan nila Kedelapan Mengabaikan prinsip Bio security Jangan membawa ikan dari sumber yang tidak terpercaya Atau membiarkan kontaminasi dari luar Masuk ke kolam bodhidaya Kesembilan Penggunaan peralatan yang tidak terawat Pastikan peralatan seperti aerator Pempa air Dan sistem filtrasi Berfungsi dengan baik Dan kesepuluh Kurangnya perencanaan Perencanaan budhidaya ikan nila Dengan matang Termasuk perhitungan jumlah ikan Yang akan dipelihara Dan pengelolaan yang baik Dengan menjauhi hal-hal Tadi Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan Dalam budhidaya ikan nila Semoga video ini bermanfaat Untuk Anda Yang ingin menjadi budhidaya ikan nila Yang kesukses Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam perikanan